Terima kasih masih di Kompas, malam bersama saya Mario Sarong. Puluhan minibus yang membawa rombongan siswa dan guru sekolah nekat menerobos lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Padahal berdasarkan aturan minibus dilarang memasuki kawasan konservasi. Puluhan minibus ini nekat menerobos kawasan lautan pasir Gunung Bromo via jalur Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Ada 22 minibus yang membawa rombongan 250 guru dan pelajar SMK dari Tanggerang Selatan. Perwakilan travel pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Sementara berdasarkan aturan selain kendaraan roda dua dan kuda, mobil yang boleh masuk kawasan ini hanyalah jeep yang didesain khusus untuk kawasan Bromo. Selebihnya mobil pribadi harus parkir di hotel atau rest area sebelum pintu loket. dengan transportasi di, batasannya terakhir kan sampai di market tiket Timur. Parkir tiket Semerawak kan? Iya, iya, itu market pertemuan juga sudah. Lalu itu, pak e-bunan, kalau di hotel, dasi travel, ibu berdasarkan penyalaan, macam-macam. selamat menikmati